Oke guys, mungkin banyak yang bertanya kenapa mega tank yang isinya ikan predator monster, kok dibuat konsep aquascape? Nah, disini gue akan jelasin singkat apa yang gue inginkan dengan apa yang gue lakukan sekarang ini. Di tahun 2018, jauh sebelum gue iseng-iseng nge-youtube kayak sekarang ini, sebenarnya gue udah punya tank berukuran 8 meter x 2 meter x 1,5 meter. Yang isinya itu adalah ikan-ikan predator, namun pada waktu itu mereka itu masih berukuran kecil. Singkat cerita, waktu itu gue memberanikan diri untuk mendekor tank yang gue punya dengan hardscape dan juga substrate. Intinya gue coba dulu deh, kalau ada masalah baru nanti dipikirin solusinya gimana. Jadi gini guys, untuk substrate itu anggap aja kotoran yang mengendap di sana, itu kita anggap sebagai ekstra biolot. Karena mitos zaman dulu dan bahkan masih sampai sekarang, itu dipercaya banyak orang, kalau tanda kutip, amonia itu berada di bawah. Nah, ini sekedar info aja ya buat kawan-kawan semua. Amonia itu bukan kayak bubuk kopi gitu, yang mengendap di bawah. Tapi amonia itu terdistribusi rata di seluruh volume air. Jadi kalau kita mau uji di atas, di tengah, di bawah, ya angka amonianya itu tetap sama. Karena amonia itu satuannya adalah ppm atau miligram per liter. Atau seberapa banyak kontaminan per volume air. Tapi sebenarnya gue paham sih yang mereka maksud itu. Maksudnya kalau ada kotoran mengendap, segala macam, itu dapat menghasilkan amonia. Itu mungkin ya yang mereka maksud. Akan tetapi, selama kita memahami apa itu nitrogen cycle, apa itu biolot, dan kita memiliki filtrasi yang mumpuni, maintenance dan water change kita juga dilakukan secara rutin, sebenarnya nggak perlu takut mengenai amonia spike atau amonia bloom. Amonia spike hanya terjadi apabila total kotoran yang diproduksi oleh ekosistem, ini bahasanya ekosistem, kolam atau akwarium kita, itu lebih banyak dari apa yang bisa di handle oleh bakteri pengurai kita. Kemudian, pada saat gue set up hardscape di megateng yang lama, itu jujur aja gue lakukan hanya untuk keren-kerenan doang. Jadi gue setting hardscape tanpa mengerti kebutuhan, temperament, dan juga karakter ikan yang gue pelihara pada saat itu. Ya, namanya juga pemula, ya dimaklumin aja kali ya. Nah, jadi karena gue nyeting hardscape, tanpa memikirkan kebutuhan, temperament, dan karakter si ikan, sehingga hardscape-nya itu banyak yang maju-maju nggak jelas gitu kan, habis itu, ya ikan mau muter susah, nggak lama, itu banyak tuh lumut-lumut tumbuh di atas hardscape. Waktu itu gue masih belum ngerti, ini kenapa kok begini? Jadi, dibanding pusing, ya gue bilang aja, ya emang sengaja ditumbuhin, padahal, padahal nih, itu sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa seperti itu? Ya kan kita menggunakan kayu santigi. Nah, waktu itu gue juga kayu santiginya beli dari Bang Toib. Nah, kayu santigi itu kan kita beli mahal, itu karena urat-uratnya bagus. Namun kalau kayunya udah ditutupin sama lumut, penuh gitu kan, jorok gitu kan, ya ngapain kita pakai kayu santigi gitu kan? Sehingga, waktu itu, pas hardscape megateng yang baru ini, ditumbuhi oleh lumut-lumut hijau yang kelihatannya jadi jorok gitu kan, sebenarnya gue bisa bilang aja, sengaja nih gue tumbuhin biar alami, bisa, bisa. Cuma ya, seperti yang gue bilang tadi, ngapain gue pakai kayu santigi kalau kayak gitu kan? Oke, Komanto, jadi sekarang ini percobaan yang ketiga. Iya, ini tiga. Percobaan yang ketiga. Kita akan masukin kurang lebih 7 ribu yang sekarang. Iya, benar. Berarti kemarin seribuan, sekarang 7 ribu kurang lebih. Berarti total 8 ribu ya. Iya. Nah, jadi untuk yang 7 ribu sekarang, strategi kita ini, kita mau kasih makan dulu, ikan-ikan yang di sini kok. Ya. Biar mereka kenyang dulu. Oke. Setelah mereka kenyang, baru kita tebar benih. Tebar benih lagi. Makanya waktu itu gue hajar langsung pakai nila, pakai ini, pakai itu. Intinya nih, kayu harus bersih. Karena kalau jorok, nggak bersih gitu kan? Nggak kelihatan urat-uratnya. Ya, ngapain pakai santigi gitu? Pakai kayu biasa aja. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi sebenarnya gue banyak banget belajar dari settingan megatank gue yang lama. Dari sistem filtrasi, mengenai settingan hardscape, mengenai penggunaan substrate, mengenai bottom drain. Itu ya gue belajarnya dari settingan megatank yang lama. Nah, untuk settingan sekarang ini, jujur aja gue itu ingin belajar sesuatu hal yang baru. Masalah filtrasi, hardscape, substrate. Menurut gue, ya gue udah cukup tahu gitu ya. Jadi sekarang gue ingin mencari sebuah tantangan baru, perjalanan baru, petualangan baru. Karena untuk ngurusin ikan doang, ya mungkin gue udah cukup ya. Maksudnya mau sampai mana sih? Karena ya secara umum gue udah mengerti. Tinggal bagaimana cara gue menggabungkan ikan yang berukuran seperti ini, yang tidak kecil ya. Ukurannya udah meter-meteran gitu kan. Dengan aquascape. Sehingga terjadi sebuah ekosistem yang komplit, di mana ada vegetasi, dan juga ada ikan yang menghuni di satu tempat, atau satu wadah. Jadi apakah ini akan berhasil? Ya kalau kita lihat ke belakang, orang-orang juga bilang, ikan predator jangan pakai substrate, jangan pakai hardscape. Toh buktinya ini berhasil. Jadi menurut gue, ini sebenarnya bukan nggak bisa. Tapi mungkin ya, kita ini belum dapet ilmunya seperti apa. Kayak pengerjaan ini aja. Ini siapa sih yang mikir kita bisa malu dalam air gitu kan, mengerjakan semua ini full underwater. Sebelum gue jelasin mengenai hardscape dan substrate, banyak dari kawan-kawan juga bertanya, emang bisa ya pakai substrate? Emang bisa ya pakai hardscape? Nah, begitu gue udah coba dan gue buktikan berhasil, dan gue kasih tahu kenapa bisa berhasil, banyak kok yang nyoba dan tidak ada masalah. Jadi emang ini karena kita belum tahu. Dan di sini gue berusaha untuk nyari tahu. Dan jujur aja untuk mengenai aquascape, ini gue benar-benar baru. Jadi gue mungkin ya, akan banyak perlu bimbingan dari kawan-kawan. Dan selain itu, tantangan utama aquascape di sini, itu aquascape-nya digabung dengan ikan-ikan predator yang berukuran monster. Yang nantinya bisa berukuran 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, 3 meter gitu kan. Kalau misalnya aquascape itu digabung cuma sama arwana, pikok bas yang berukurannya 40-50 cm, mungkin udah banyak dilakukan di mana-mana. Tapi yang benar-benar digabung dengan ikan predator monster, yang gue tahu inilah yang pertama kali di dalam megatank. Dan jujur, jangka panjang, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Yang penting kita coba. Nanti kalau gagal, kita cari tahu di mana letak kesalahannya, dan baru kita perbaiki. Dan ya, moga-moga deh, besok-besok kita melihara ikan predator, tidak lagi identik dengan tank polosan. Tapi kita udah bisa main hardscape, udah bisa main aquascape, udah bisa ditaruh substrate. Dan ya, moga-moga kawan-kawan, sedikit banyak dapat belajar dari apa yang gue lakukan. Dari, ya, trial and error. Jujur, ini trial and error, gitu. Kalau nggak dicoba, intinya nggak tahu. Gitu, guys. Oke, jadi mungkin itu aja sih penjelasan singkat gue, kenapa gue melakukan apa yang gue lakukan sekarang, dan apa harapan gue ke depannya. Dan see you guys in my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax